Ini Nashtiti, ini salah satu dosen fotografi di Isi Surakarta yang berkenan hadir untuk acara kita malam ini. Malam Mas Fadoli, Pak Imam, terus Kang Terry Adianto, Mas Reski, dan Mbak Utami Kojali juga berkenan hadir, Pak Julius, Kang Dundun, Pak Sihaji, Pak Sabto Adi Kiloso. Oke, kita nikmati malam ini dengan penuh santai saja, yang mau ngopi silahkan. Oke, saya bacakan dulu sepintas profil dari belionya ini, yaitu Mbak Idealita Ismanto. Alamat beliau ada di dekat rumah saya, ini di Situarjo, persis sebelah desa, petangga desa. Beliau ini mempunyai kualifikasi lebih 10 tahun untuk beraktifitas di lokal dan internasional NGO, Sampaiin, kemudian punya pengalaman juga untuk masalah trauma, disaster healing. Kemudian juga untuk berpengalaman di masalah trauma healing untuk women in post-conflict trauma healing. Terus kemudian, collaboratively with male experts. Waduh, ini asik-asik. Edukasi ada di Master of Education from State University of Surabaya, UNESA. Di jurusan Budaya dan Kesenian. Kemudian, by Color of Art from Indonesian Institute, Jogja. Jurusan Fotografi. Pengalaman beliau untuk yang lain-lain mulai dari 2005. Desainment penugasan ada di Public Lecture Selfie Culture Identity of Surabaya at Faculty of Art and Design. Surakata Surakata, ini yang sempat disajikan di kemarin itu ya, Mbak Idealita ya. Ini suruh foto festival. Desember 2019, providing training on the use of photography for environmental champagne with children. Juni 2019, providing training photo story. Kemudian April 2019, photographer to monitoring pemilu for women and women disability. Maret 2018, providing training journalism and photo story. Juni 2017, providing training photo story for IMAVistiko Sawi, Surabaya. Wow, panjang sekali ini. Kalau saya baca kan bisa habis waktunya. Workshop sudah banyak sekali. Kemudian, jurnal dan makalah juga sudah ada beberapa yang telah dirilis oleh beliau. Yang pasti beliau saat ini, malam ini akan membahas mengenai bagaimana membuat sebuah personal project. Jadi, di komentari fotografi, how to make your personal project. Oke, Mbak Idealita, untuk menyingkat waktu, mohon go, Mbak Idealita untuk segera memaparkan presentasinya. Silahkan. Baik, terima kasih, Mas Dodi. Terima kasih kepada tim LFH dan teman-teman semua di sini. Salam kenal. Nama saya Idealita Ismanto, tapi biasa dipanggil dia. Saya tinggal di Sidoarjo. Saya fotografer freelance dan kebetulan saat ini masih di rumah saja ya. Jadi, saya bikin proyeknya juga tentang di rumah saja juga sekarang. Nah, untuk malam ini saya akan menceritakan sedikit saja tentang bagaimana sih kita bisa membuat personal project. Oke, Mas. Silahkan yang slide berikutnya. Nah, di sini seperti teman-teman lihat semua, personal project itu adalah entah itu artis atau penulis atau fotografer yang bercerita tentang pengalaman personal mereka ya. Ya, ketika kita misalnya memiliki sebuah data misalnya untuk personal project kita itu bisa, tetapi kita tidak perlu membuktikan apa-apa kalau untuk personal project. Karena kecuali, kecuali ya, kecuali ketika kita misalnya membuat proyek untuk orang lain misalnya untuk NGO atau apa kita harus bertanggung jawabkannya, itu berarti kita harus membuktikan ya, kalau ini personal project pribadi seperti apa sih yang ingin kita antusiasi itu seperti apa. Next, Mas. Nah, yang pertama personal project itu, tadi dari personal experience. Personal experience di sini maksud saya bisa saja terhubung dari misalnya intuisi kita atau mimpi kita atau pengalaman pribadi kita ya, personal experience, yang kedua adalah emosi, emosi kedekatan dengan subjek juga seperti apa. Lalu personality kita atau karakter kita, kita ingin sebenarnya apa yang ingin kita lakukan itu antusiasme kita itu di apa, terus pentingnya itu seperti apa. Dan dengan personal project itu, misalnya teman-teman suka banyak motret berbagai macam subjek gitu ya, dengan personal project akhirnya teman-teman bisa memfokuskan tentang fotografi teman-teman yang secara personal. Seperti itu. Selanjutnya, Mas. Ini sebelumnya sebenarnya ada lagi, Mas. Yang what's the value of personal project? Ada nggak ya? Nah, itu dia. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri, apa sih nilai-nilai yang bisa teman-teman ambil tentang personal project? Jadi ketika teman-teman misalnya membuat pertama kali personal project, kita tidak perlu membuat sesuatu yang rumit ya, tapi misalnya kita bisa ambil di tempat-tempat kita yang sederhana misalnya, ataukah di keluarga kita, ataukah beberapa pikiran-pikiran kita, kenapa sih ini terjadi gitu ya, tetapi misalnya hanya yang dekat-dekat aja dulu gitu. Nah, dengan personal project itu akhirnya kita bisa membuat struktur juga dalam foto kita. Misalnya, kenapa seperti ini, lalu mengapa, gitu kan, lalu ada apa di bagian itu, ada permasalahan apa sebenarnya yang ingin kita angkat. Seperti itu. Next, Mas. Nah, berikutnya kita harus memperlakukan juga nih ke diri kita juga nih sebenarnya project kita itu apa. Kita siapa dan project kita itu apa. Apa yang ingin kita sampaikan gitu ke viewer kita. Nah, yang next berikutnya, Mas. Nah, untuk kita membuat personal project, hal-hal yang harus kita lakukan, kita harus tahu nih, sebenarnya project apa sih yang ingin kita lakukan. Maksud saya, kita ingin membuat apa, project apa. Lalu, mengapa kita ingin membuat project itu. Lalu, mengapa sih orang lain ingin, kalau misalnya kita sudah bikin project itu, kenapa sih orang lain harus tahu tentang project itu. Apa pentingnya project itu. Dan, bagaimana hal itu bisa menginspirasi saya dan orang lain. Seperti itu. Lalu, apakah ada kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan lain dan challenge-nya apa untuk diri kita ketika kita membuat project itu. Apakah ada kesulitannya, ataukah kita mendekati subjeknya, atau ketika kita pemotretan, nah, seperti itu. Nah, untuk sisi personal, misalnya teman-teman artis, atau seniman, atau yang memiliki pendekatan-pendekatan lain, misalnya ya, misalnya teman-teman pendekatannya ke dokumenter, atau ke still life, atau ke model. Nah, itu personal project bisa apa aja sebenarnya teman-temannya. Jadi, nggak hanya dari dokumenter aja, tapi dari berbagai gender juga bisa. Nah, lalu kita lihat juga nih, sebenarnya teman-teman, misalnya dokumenter, saya sendiri lebih senang, saya suka fotografer Dorothea Lange, dari dulu saya sukanya itu, karena dia memperlihatkan tentang poverty dan sebagainya, yang tentang dokumenter seperti itu. Lalu, sourcenya apa nih, atau inspirasi teman-teman, misalnya teman-teman bisa melihat dari film, dari buku, dari portfolio fotografer-fotografer lain, misalnya teman-teman suka, itu apa. Lalu, motivasi teman-teman itu untuk membuat foto project itu seperti apa. Dan yang terakhir itu, keunikan di dalam foto project yang teman-teman buat. Seperti itu, teman-teman. Sebelumnya, sebelum saya beralih ke berikutnya, apakah ada pertanyaan dulu, atau dilanjut lagi? Lanjut dulu aja, Mbak. Oke, berikutnya. Dan akhirnya, sebelum kita menuju untuk pembuatan pesawat project, kita harus melihat dulu, sebenarnya kita ini siapa? Maksud saya di sini begini, apa sebetulnya yang kita suka untuk membuat pesawat project? Misalnya, saya dokumenter, saya suka tentang keberagaman. Kenapa sih saya suka keberagaman? Lalu memulai ide dengan keingintauan. Lalu kita juga harus memiliki passion. Maksud saya gini, do I have passion in any issue? Maksud saya, teman-teman punya passion di isu-isu apa? Misalnya budaya, atau social movement, tentang keluarga, tentang keluarga, misalnya seperti itu. Nah, itu harus teman-teman nanti bisa pilih ya, seperti apa. Nah, lalu, kenapa isu itu important, atau kenapa isu itu sangat penting untuk dibetakkan ke orang lain, atau kenapa isu itu sangat penting untuk kita buat sebagai personal project? Seperti itu. Lalu, yang terakhir, kita punya mimpi atau enggak sih ketika kita membuat foto itu, atau personal project itu. Meskipun simple, mungkin lama-kelamaan ketika teman-teman sudah di posisi, sudah banyak sekali memotret ya, nanti akan teman-teman bisa lihat ketika editing terakhir, misalnya teman-teman ingin membuat buku foto, atau ingin dipamerkan, atau ingin dipublish ke beberapa pameran virtual, atau sebagainya. Seperti itu. Lalu, next, Mas. Nah, bagaimana kita dapat memulainya, teman-teman, di sini kita bisa brainstorming ya, brainstorming itu mencari ide-ide apa sih sebenarnya yang kita sukai, lalu kita membuat rencana. Yang seperti saya bilang, kalau untuk personal project, kita tidak perlu terlalu rumit, kita bisa saja, karena ini kan kembali, semuanya kembali ke kita ya, jadi project itu lebih ke kepentingan pribadi kita, untuk pemenuhan kebetulan pribadi, bukan untuk orang lain, jadi dimulai dari diri kita, karena kita merasa, kita mempertahankan sesuatu, lalu kita merasa itu penting, maka kita mengerjakan project itu. Nah, lalu ketika itu kita bisa membuat storyboard, dan tidak lupa kita untuk mereset, misalnya itu tentang teman-teman sukanya personal project tentang budaya, atau tentang isu tanah, atau isu perempuan-perempuan, atau seperti itu, nah itu bisa teman-teman reset dulu, bisa dari mana saja, bisa dari berita, bisa dari film, bisa dari buku, lalu setelah itu teman-teman bisa langsung memotret. Nah, ketika memotret, teman-teman pasti akan melihat proses teman-teman sendiri, beberapa, apakah teman-teman sudah membuat struktur ketika membuat foto itu, lalu ketika itu teman-teman lihat lagi, teman-teman lihat apakah ada beberapa foto yang sama atau tidak, teman-teman bisa mengulang untuk foto yang berikutnya. Lalu setelah itu teman-teman menyelesaikan project teman-teman, teman-teman bisa share dengan satu orang, misalnya sebagai kurator, dan di-publish. Di-publish itu bisa di mana saja ya, bisa sebagai buku foto, pameran, atau yang lain-lain, seperti itu. Kelihatan nggak ya ini basic project-nya? Nggak kelihatan nih, Mas. Ada fotonya, Kak? Sebenarnya ada tulisan ya, Basic for Taking Personal Project. Nggak ada ya? Nggak ada. Mbak Anya hitam aja ini. Oh, oke. Saya jelasin coba ya, Basic for Taking Personal Project. Kalau saya sendiri, untuk pendekatan personal project saya, saya, karena pendekatnya dokumenter, jadi saya menggunakan AdVAD, mungkin teman-teman yang jurnalis, mungkin sudah paham ya, untuk AdVAD itu ada entire detail frame angle dan time. Jadi ada keluasan, ada detail, ada frame, ada angle, sudut pengambilannya seperti apa, lalu time itu, ketepatan waktu ketika teman-teman ingin memotret, seperti itu. Nah, berikutnya, saya akan menjelaskan tentang proyek saya, yang masih ongoing project. Jadi, ini personal project saya, kata tarikan saya terhadap keberagaman. Karena saya lahir di keluarga yang beragam, kebetulan nenek saya katolik, dan saya Islam, dan ada juga beberapa anggota keluarga saya yang katolik juga. saya melihatnya, saya akan akhirnya menerima keberagaman yang saya terima dari sejak kecil ya. Nah, jadi ketika saya berada di luar, saya merasa dengan orang yang misalnya memang berbeda dengan saya, saya masih santai-santai aja, karena saya merasa, ketika saya, hari Idul Fitri pun, mereka datang, ketika Natal pun, saya sama-sama datang seperti itu ya. Nah, kebetulan, saya ingin membagi pengalaman itu untuk teman-teman semua gitu. Nah, foto project ini kebetulan masih ongoing project, jadi sudah, masih baru beberapa bulan. Masih anget ya? Masih anget di oven? Ya. Masih beberapa bulan. Karena kebetulan ini ceritanya tentang sepupu saya sendiri ya. Jadi, sepupu saya itu memang dia berpindah keyakinan ke Katolik. Nah, saya ingin membuat personal project tentang tentang keberagaman ini karena saya merasa kalaupun berpindah keyakinan tetapi tidak merubah apapun gitu. Terlebih lagi menjadikan satu masalah gitu ya. Betul. Dan terlebih lagi si anak ini pun memiliki keluarga-keluarga yang mendukung. Terlebih lagi ibunya. Ibunya kan juga beragama Islam kebetulan dan survivor kanker juga, kanker keudara kebetulan. Jadi, saya ingin membuat cerita tentang ini, tentang pet ini, tentang keyakinan ini. Jadi, keyakinan tidak hanya tentang agama saja ya, mas ya. Tapi misalnya, kalau misalnya terkait tentang keyakinan bisa saja lebih ke misalnya keimanan ya. Misalnya ada yang tentang kepercayaan seperti itu. Jadi, saya tidak hanya ingin ke agama saja. Tapi ini kebetulan saya ikut proses ikut proses perpindahan ke anak ini. Ketika perpindahan saya menanyakan kenapa seperti ini. Apakah ada alasan khusus. Tapi memang saya belum saya share secara esai karena ini masih ongoing project. Karena ini masih berlanjut terus. Nah, ini yang pertama di gereja ketika pembatisan ini, mas. Next, mas. Ya, ini prosesnya. Ini adalah ibu baptisnya, ibu baptis si anak. Karena kebetulan ini adalah ini tante saya juga katolik, jadi dia merupakan ibu baptisnya. seperti itu. Next. Ini persiapan ini di baptis oleh pendeta. Next, mas. di kerja di depok, mas. Di depok, mas. Di depok, mas. Mbak Dea, kira-kira dalam proses penyusunan ini bisa enggak impact-nya itu terukur? Sebenarnya impact-nya ini seharusnya sudah bisa terukur, tapi karena masih ongoing project, jadi saya harus tetap melihat dulu, mas, di bagian brainstorming-nya juga dan storyboard-nya juga. Jadi sebenarnya apa sih yang ingin saya berikan output-nya ke orang lain seperti itu kan inspirasinya seperti apa. Berarti impact ini bisa kita kira-kira ketika kita memulai proyek itu. Iya, sepertinya gitu. Karena ini kan tentang fate sebenarnya. Seperti itu. Tentang keyakinan ya. Next, Matri, Smi. Next. Jadi sebenarnya persoal proyek itu tidak selalu melulu tentang diri kita, mas. Tidak selalu melulu tentang diri kita, teman-teman ya. Jadi itu tergantung ke antusias, apa sih yang sebenarnya teman-teman antusias gitu tentang apa. Misalnya tentang ketertarikan tentang sesuatu. Iya, ketertarikan teman-teman tentang apa. Misalnya tentang diri sendiri, misalnya tentang keluarga, misalnya tentang isu budaya, atau misalnya tentang migran, atau misalnya tentang pekerja migran juga, misalnya kayak gitu. atau imigran, atau yang lain-lain gitu. Jadi semua itu berproses akhirnya kita makanya interview ke diri kita sendiri. Maksudnya kembali ke diri kita sendiri sebenarnya kita ini mau apa gitu. Kita ini mau berbicara apa gitu. Bisa didekatin, Mbak, microphone-nya, Mbak. Oh iya, maaf. Nah, kita ini lebih senang foto yang seperti apa gitu. Jadi kita, saya sebenarnya nggak ingin membuat ini rumit ya, Mas Dodi ya, dan teman-teman. Saya ingin teman-teman juga bisa, misalnya kan ada nih, yang misalnya ada projek, personal project yang di Instagram misalnya yang 365 days ya, yang kita harus motret dari awal sampai dari 365 hari itu ya. Itu juga sebenarnya bisa juga akhirnya kita buat personal project sendiri gitu, yang single aja. penentuan skala skala aktivitasnya ini ditentukan dari kemampuan diri itu atau ditentukan dari besarnya ide yang muncul gitu? Iya, pertama kan pasti ide dulu ya, Mas. Lalu habis itu kita kira-kira juga misalnya pendekatan kita mau seperti apa gitu. Sesuai dengan yang tadi, kalau saya dokumenter akhirnya saya mengambil adfad itu ya. Saya berusaha semaksimum mungkin menggunakan itu. Oke, lanjut-lanjut. lalu setelah itu tergantung teman-teman kalau misalnya teman-teman lebih suka still life teman-teman bisa bikin foto seperti apa gitu. Atau food misalnya teman-teman bisa menceritakan tentang bahan-bahan makanan untuk misalnya bahan-bahan rendang misalnya kayak gitu. Itu kan juga bisa jadi personal project juga ya, Mas. Iya, betul. Bahan-bahan makanan untuk masakan-masakan tradisional Indonesia yang sudah hampir punah misalnya seperti itu. Akhirnya kan akhirnya kita bisa reset juga tuh makanan-makanan tradisional yang sudah hampir punah itu apa aja sih di Indonesia misalnya seperti itu. Nah, itu bisa akhirnya kita idenya misalnya ide besarnya seperti itu. Akhirnya kita riset, akhirnya kita mencari risetnya kemana aja. Kalau misalnya kita memang sudah basicnya untuk food akhirnya kita bisa bikin konsepnya seperti apa. begitu, Mas. Untuk metode risetnya kira-kira ada disesuaikan dengan kemampuan kreatornya atau bagaimana? Iya, Mas. Kita sesuaikan dengan kreatornya. Misalnya memang kebetulan saya lebih keberagaman kan kemarin di Indonesia itu banyak sekali ya isu-isu tentang keberagaman ya, diversity itu ya. Misalnya yang kemarin-kemarin sudah sempat ada itu loh, Mas. Nah, itu akhirnya saya berpikir kenapa kita harus kita harus kenapa kita harus ribut-ribut masalah tentang keyakinan gitu. Sedangkan sedangkan ada banyak sekali misalnya pasangan-pasangan yang berbeda agama yang akhirnya menikah. Misalnya mereka kesulitan menikah di Indonesia tetapi mereka akhirnya berusaha dengan saya kebetulan juga sedang mengerjakan proyek itu ya yang interfaith itu. Jadi akhirnya ada dari mereka yang harus keluar negeri gitu kan tapi ada juga yang mengusahakan yang lain seperti itu. Nah, sebenarnya dengan berbeda agama pun akhirnya bisa menghasilkan sebuah toleransi gitu. Toleransi di masing-masing pasangan meskipun akhirnya masyarakat di sekitarnya mempertanyakan tentang are you sure kamu mau menikah dengan dia gitu kan maupun beda agama gitu kamu akan banyak kesulitan dan segala macam karena persepsi-persepsi orang lain itu banyak sekali gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan karena ketertarikan saya tentang keberagaman akhirnya saya selain faith ini saya juga mengambil tentang interfaith yang tadi saya jelaskan tadi mas tetapi masih ongoing project ini. Oke, lanjut-lanjut. ini proses setelah pembaptisan lalu akhirnya si anak ini memiliki nama katolik namanya Catherine next mas nah ini dia namanya jadi dia sudah diberikan sudah diberikan kain seperti itu nah setelah setelah misa prosesnya setelah misa prosesnya akhirnya dia mengalami natal pertama natal pertamanya dia nah kebetulan natal pertama si anak ini menjadi yang mengamankan prosesi misa natal itu malam hari itu nah next mas nah disini dia menunggu di luar ya menunggu di luar prosesinya kan karena gerejanya penuh sekali ya mas jadi dia ada beberapa ruangan-ruangan dan dia berjaga di situ gitu di luar di dalam kadang-kadang kayak gitu setiap foto ini tidak perlu untuk diberi caption atau apa gitu ya sebetulnya sih bisa pakai caption mas tapi ini saya lebih general ke ceritanya ceritanya storynya oke oke storynya waduh ini asik ini ini sudah mulai pidato ya pendetanya ya next mas nah ini kebetulan ya ini kebetulan ada di rumah saudara jadi ini rumah saudara yang katolik juga ya jadi kalau pas natal kita pasti akan ke sana kumpul-kumpul juga di situ next mas nah mereka hidup berdua ya jadi ini menurut saya sangat intim sekali ya untuk pesan projek ini karena si anak yang ingin berpindah keyakinan dan si ibu yang dengan suka rela dan rela maksud saya ikhlas gitu ya ikhlas oke kamu sudah remaja kamu menentukan apa yang kamu inginkan gitu nah dan ibunya tuh juga survivor kanker ya jadi penyintas juga kanker jadi ya mereka berdua akhirnya memiliki proses sendiri-sendiri yang yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu si ibu ini agamanya Islam oh Islam ya 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 jadi kan lebih ya ya Islam jadi sangat-sangat personal sekali ya maksud saya dia sangat ikhlas sekali gitu anaknya ingin berminat oke gak apapun mungkin ada beberapa beberapa orang yang mempertanyakan kenapa kenapa tapi ya sudah dia menerima itu karena juga anaknya juga sudah remaja sudah esennya juga nah ini saya memotret di kamarnya biasanya setiap pagi dia memotret dia berdoa disitu ya setiap pagi dan malam dia pasti selalu berdoa disitu ya dikondisikan seperti altar gitu ya ya karena kan ya untuk untuk berdoa di seperti di gereja lah ya masih replika di gereja akhirnya dia membuatnya seperti itu ya selanjutnya mas nah ini waktu-waktu intim bersama ibunya karena mereka hanya tinggal berdua ya mas ya jadi saya berusaha memotret setiap tempatan yang yang ada gitu gak cuma gak cuma proses dia berpindah keyakinan tapi proses dia menyatu dengan ibunya gitu proses dia bersama dengan keluarganya gitu next nah ini saya mau terdetail kitabnya next mas nah ini yang biasa dilakukan setiap pagi dia pasti berdoa berdoa sebelum berangkat sekolah dia pasti berdoa seperti itu ya untuk untuk dirinya untuk keluarganya nah ini terakhir di sekolah dan ini masih ongoing project jadi saya masih masih membutuhkan banyak foto lainnya masih bisa saja project project personal project itu bisa bisa sebulan dua bulan atau bertahun-tahun yang akhirnya jadi long term project gitu terus untuk untuk memperdalam pembahasan begini berarti Mbak Dea perlu untuk semacam riset pustaka gitu ya ya saya harus riset pustaka misalnya tentang faith itu mas dan kalau yang untuk interfaith tadi saya akan mencari misalnya pasangan-pasangan yang berbeda agama di Indonesia kira-kira ada ada berapa gitu meskipun gak semuanya terlihat ya karena kan untuk riset-riset tulisan atau bacaan itu kan tidak semuanya bisa teranalisa ya jadi akhirnya kita harus cari secara lain gitu misalnya buku atau apa gitu gitu next nah ini kebetulan saya juga kemarin sempat membuat personal project tentang antar Gebang ya jadi disini saya melihat para pemungu sampah itu dari berbagai macam daerah di Jawa Barat gitu ya mas ya nah mereka melihatnya dan gak cuma dari Jawa Barat aja tata dari Medan dari luar Jawa gitu akhirnya mendatangi PPS ini gitu dan mereka akhirnya beberapa warga itu tinggal disana ada yang mempindiki rumah tetap tapi juga ada yang mengontrak dengan bedeng-bedeng triplek biasanya bedeng-bedeng triplek itu mereka mengontrak hanya tanahnya aja ya tanahnya aja terus mereka pasang lah itu rumah-rumah ya rumah-rumah disitu lalu lalu disitu kalau saya interview kemarin itu sekitar 3 juta lah per tahun ya untuk pendapatan berkapitanya atau bagaimana untuk ini sewanya mas sewanya dalam setahun itu nah jadi kan Bantar Gebang ini kan lokasinya di bagian selatan ya seperti yang saya beritahukan ini disini nah lalu karena sampahnya itu banyak sekali sampah-sampah itu dipilah ada yang menjadi kompos ada juga yang dipadatkan jadi bukit sampah nah seperti teman-teman yang sudah baca disini ada yang mendapatkan sampah plastik harganya 500 ribu 500 rupiah ya 1 kilonya jadi kadang-kadang mereka akhirnya memilah kira-kira kalau misalnya kalau misalnya memang mau botol-botol aja atau mau gelas plastik nah akhirnya mereka pili-pili itu supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan lah ya dari situ terus seandainya kalau ini ini kan ini menyangkut masalah angka-angka menyangkut masalah kejadian yang faktual artinya kalau dalam proses membentuk satu proyek seperti ini Mbak Dea pasti pakai data historis pasti ada satu ukuran di mana data ini valid sampai berapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan karena seandainya kalau mungkin ini jadi sekarang katakanlah dengan data historis yang seperti itu sekarang kan menjadi pertanyaannya adalah sampai berapa lama data ini masih bisa dianggap valid menurut Mbak Dea bagaimana untuk mengantisipasi ya itulah makanya kita harus sering-sering datang lagi ke sana mas kita harus update terus karena poso proyek itu kan ke apa ya keinginan kita ya keinginan kita sendiri dalam bidik kita sendiri kita sudah bertekad saya mau bikin poso proyek seperti ini nah saya pasti harus kembali lagi ke sana jadi masalah valid atau enggaknya kita tetap harus ke sana mas mau itu kan ini pasti akan berubah terus ya untuk angka-angka makanya kita harus kembali lagi ke tempat itu dan kita misalnya kebetulan saya ketika di Bantar Gebang itu bertemu juga dengan komunitas namanya BG-BG BG-BG itu Bantar Gebang sit-sit jadi ada satu pendirinya founder-nya bernama Reza jadi dia memang biasa membuka pintu untuk anak-anak di Bantar Gebang untuk bisa belajar untuk bisa belajar lalu bisa bermusik bisa membuat sesuatu nanti ketika itu anak-anak itu maksud saya diberikan pendidikan atau diberikan keterampilan satu mereka bisa membuat sendiri itu barang-barangnya dan mereka bisa jual sendiri seperti itu untuk proyek ini Mbak Dia maksudkan untuk diperuntukkan pada segmen apa yang proyek Bantar Gebang kalau yang Bantar Gebang lebih ke sosial saja sih Mas lebih ke sosial untuk bahan acar Mbak Dia sendiri atau bagaimana? ini kebetulan saya memiliki kedekatan kedekatan juga dengan Bantar Gebang karena saya waktu SMA kebetulan saya ikut NGO anak remaja anak remaja di Jakarta jadi isinya anak-anak jalanan anak-anak yang tinggal di Bantar Gebang anak-anak yang tinggal di beberapa wilayah di kolong jembatan seperti itu jadi ini akhirnya ada keterikatan juga ketika saya kembali ke sana saya ingin sekali kembali ke sana dan saya ingin sekali membuat proyek di sana seperti itu Mas lanjut next nah ini rumah-rumahnya yang akhirnya dijadikan mereka akhirnya membangun rumah sendiri ini yang bukan bedeng-bedeng nanti kita lihat next next wah nah ini tempatnya nah ini bedeng-bedengnya ini Mas yang sebelah kiri ini ya sudah kelihatan ini bedeng-bedengnya nah di belakang itu adalah bagi sampahnya itu atau kalau orang-orang para pemungut itu bilangnya delta itu namanya jadi mereka mereka biasa bilang oh saya ke delta ini hari ini hari ini gitu kalau enggak pagi sampai dari maghrib sampai subuh misalnya kayak gitu luas areanya berapa Mbak kira-kira luasnya nah ini luasnya nah saya sekitar 2 hektar 1 hektar 2 hektar ya 2 hektar nah kalau yang di bagian sisi sini kan sudah masih terlihat ya Mas masih terlihat sampahnya ya tapi di bagian sisi lain itu sudah ditutup oleh plastik oke akhirnya jadi agak lebih rapi next next ini proses untuk proses ketika mereka menjual barang-barang yang sudah mereka kumpulkan kan sudah dikiloin nih Mas ya nah ini bapak tuanya ini barang-barangnya ini misalnya yang tadi saya bilang ada potong-potong plastik ada sampah-sampah seperti itu nah ini ini kebetulan tangan saya sendiri jadi saya jalan-jalan juga gak cuma di wilayah yang deket tadi itu saya jalan-jalan ternyata ini merupakan bahan sampah yang sudah dipotong-potong lalu setelah itu mereka jemur setelah mereka jemur itu mereka bikin mereka bersihkan bersihkan gitu lalu mereka bikin lagi sebagai bahan untuk apa untuk mangkok Mas mangkok pelatang rumah tanggal kayak gitu jadi pertama-tama dipotong-potong dulu ini di bantar gebang itu ini semacam apa ya plastik atau plastik Mas plastik ya plastik jadi sudah dipotong-potong lalu dijemur lalu setelah itu dibersihkan lalu setelah itu tidak ulang seperti itu oke 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 nah ini juga rumahnya ada berapa jiwa yang hidup di situ Mbak ini kebetulan saya kemarin datangnya itu baru beberapa kali ya Mas ya jadi belum sampai tanya beberapa jiwa ini kan harus ke RTRW ya kalau kayak gitu ya jadi saya hanya jadi begini Mas proses saya ke sana itu sebetulnya karena saya kenal dengan pengelola sempat pendiri pendiri biji-biji itu jadi tidak semua orang bisa masuk ke sana mereka harus memiliki surat ke dinas ke dinas kebersihan ya kebersihan lalu ke dewan ke dewan itu ke dewan itu ke dewan kebersihan itu nah saya tapi tidak sampai ke bukit sampah itu karena kalau harus ke bukit sampah kita harus ke dewan itu lalu menyerahkan surat baru mereka bisa datang biasanya yang ke bukit sampah itu wartan-wartan asing biasanya bisa untuk untuk motret atau bikin film seperti itu seperti itu Mas nah ini salah satu keluarga pemulung ya ibu Hera dengan anaknya Rizka Ria dan Nani ya next nah ini rumah di dalam bedennya itu teman-teman semua next 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 akses ke layanan kesehatan jauh enggak Mbak kira-kira kalau layanan kesehatan lumayan sih Mas lumayan jauh karena kan Bantar Kebang itu sudah kita masuk itu kan sudah kanan-kiri sudah rumah produk terus sampah semua gitu ya akhirnya diinisiatif oleh biji-biji itu ketika ada akses kesehatan misalnya dari dokter ya ada dokter biasanya karena biji-biji itu punya banyak sekali mitra ya nah ketika anak-anak itu ingin dipeliksa dokternya itu akhirnya datang ke biji-biji lalu teman-teman atau anak-anak binaan biji-biji itu di periksa di sana Mas gitu karena kan enggak ada rumah sakit terdekat ya akhirnya mereka mitra-mitra biji-biji itu akhirnya datang ke situ biji-biji itu seperti itu nah ini salah satu isi rumah di bedeng itu ya salah satunya itu nah ini adalah rumah ini adalah rumah dari pengepul jadi di kalau di kalau di Bantar Gebang itu ada yang mengumpulkan ya si scavenernya itu si pemungut sampahnya itu ada juga yang pengepul pengepul sampahnya jadi pengepul sampahnya itu pasti punya anak buah ya otomatis yang pemungut sampahnya itu jadi mereka mengumpulkan sampah-sampah di pengepul itu nah ini salah satu rumah pengepul itu next Mas nah ini sisi bagian lainnya di Bantar Gebang terus untuk isu sosial yang ada di situ apakah juga ini Mbak Dia ulas itu kan sangat kompleks sekali ya jadi apakah Mbak Dia itu menentukan hanya satu satu skup tertentu atau apa-apa apa gimana kebetulan saya lebih ke personalnya para pemungut sampahnya itu sih Mas saya yang memperlihatkan mereka tinggal di beda-beda itu gitu kan ya mesikpul mereka tinggal di beda-beda itu akhirnya mereka memang harus mereka datang dari berbagai macam daerah tapi mereka harus terus bertahan hidup bertahan meskipun berarti disini konteksnya ada pada how to survive gitu ya ya betul dari situ aja saya survive terus untuk penelitik berdatan pada isu kesehatan apakah juga diulas oleh Mbak Dia ya kemarin saya sempat interview beberapa orang bukan beberapa orang semua yang saya datang itu saya tanya bagaimana tentang air air disini gitu kan bagaimana ibu mengalami apa mengalami sakit kulit atau enggak gitu misalnya saya tanya gitu kan tapi ternyata ibu bilang ibunya bilang salah satu memberitahukan kepada saya bahwa air disini baik-baik aja Mbak murni-murni aja tapi ada suatu ketika airnya itu benar-benar bau limbah nah ada juga yang seperti itu nah sebetulnya saya ketika di awal tadi Mbak dia itu memapakkan bahwa ini ya adalah sebuah personal project artinya disitu personal project itu kan kalau saya simpulkan masih bersifat sebegit ya tapi ketika sudah berinteraksi dengan kondisi lapangan itu kan akhirnya menjadi meluas bagaimana Mbak dia itu berusaha untuk membatasi diri ketika itu tidak menjadi lebih meluas akhirnya kembali lagi kita ke ide awal kita mas mau bikin apa karena kalau misalnya kita akhirnya membuat sesuatu yang di luar scenario kita kan jadi melebar kemana-mana ya mas ya jadi tidak fokus ya sebenarnya kita mau intinya memperlihatkan apa sih kalau misalnya saya sekarang ingin memperlihatkan tentang rumah bernama Bantar Gebang ini sebenarnya kehidupan-khidupan para pemungut sampah yang ada di sana gitu kan tapi meskipun mereka dari berbagai macam daerah mereka bertahan hidup di sana tanpa bantuan pemerintah ya sebetulnya itu yang bagian yang ingin saya beritahukan jadi saran-saran Mbak Dia gimana supaya personal project itu tidak terlalu meluas ketika berhadapan langsung dengan situasi lapangan menurut saya harus ada storyboardnya mas harus ada kalau di script itu apa sih namanya itu apa ya kalau di script itu untuk menentukan batasan luas permasalahan bagaimana istilahnya kalau tidak apa latar belakang mungkin untuk membatasi supaya tidak terlalu meluas kemudian sangat efektif untuk dikerjakan itu kan setidaknya ada semacam trik sendiri kira-kira Mbak-Mbak Dia ada satu tips tidak untuk teman-teman kalau untuk saya pribadi tetap ya ini tadi yang kembali ke awal di awal tadi itu ya yang ini yang who I am in photography ini kan kita akhirnya mengenali dari kita kita sukanya apa ya kan lalu habis itu kita memulai idenya dengan keingin tahuan kita ya kan lalu kita berpikir lagi kita sebetulnya kita passionnya di isu yang apa nah setelah kita misalnya sudah melakukan proyek itu kan supaya tidak melebar akhirnya saya tetap kembali ke storyboard itu karena saya sudah maksud saya gini ketika brainstorming ide saya akan membuat sebuah rencana sebuah rencana saya akan membuat storyboard di dalam setiga itu saya sudah menginginkan apa nih yang saya foto seperti itu jadi kita kembali lagi ke posisi awal saya idenya mau seperti apa ya gitu supaya tidak melebar kemana-mana seperti itu aja sih mas simpelnya siap supaya teman-teman kembali oke dan ini wow ini asik ini fotonya ini ya ini saya yang ketiga ini ini refleksi ya ini kayaknya yang mana ya mas ini fotor refleksi ini ya sebentar yang ini bukan ini multi 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 exposure pake kamera apa mbak pake kamera manual mas pake holga wow ya 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 nah ini merupakan proyek saya yang lain nah ini ada mas Joni batasan masalah ya mas terima kasih mas nah ini proyek foto ini berpula ketika saya ingin mengabadikan imajinasi yang ada di benak saya tentang memori bersama orang-orang kedekat saya dan segala hal di sekeliling saya jadi saya saya mengambil sesimpel saya karena saya selain freelance tapi saya juga bekerja di rumah ya mas saya stay home mom juga dan saya bersama dengan anak perempuan saya jadi kami berdua aja gitu di rumah dan saya juga freelance juga karena tapi waktu-waktu banyak saya kan juga bersama anak saya nah bagaimana saya menuangkannya pada sebuah konsep foto yang imaginatif mistis dan memiliki pemakanan yang dalam jadi ini ini berhubungan dengan memori saya memori saya dengan orang yang terdekat saya terus memori itu kan pasti memiliki individu kan memiliki konsepnya yang berbeda-beda dan pendekatan saya yang tadi awal-awal itu kan semuanya dengan dokumenter ya betul kalau saya dengan ini saya menggunakannya dengan film expired itu pendekatannya saya jadi lebih potret-potret atau saya motret untuk proses cetaknya butuh di cetak dimana mbak ini di Surabaya di Surabaya Surabaya enggak sulit kah untuk mendapatkan film yang expired enggak sulit karena saya punya beberapa film expired zaman dulu tapi sekarang kalau misalnya sekarang kan pasti banyaknya filmnya sudah baru-baru ya mas dan mahal sekarang sudah sangat mahal sekarang kalau untuk fotonya next ini pendekatan yang lain lagi yang saya lakukan jadi terkadang saya ingin membuat sesuatu yang berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang pernah saya lakukan gitu loh mas nah ini salah satunya seperti ini saya memotet dengan Holga dan film Wilford BW ya back and white seperti itu next lokasi dimana mbak ini mbak ini di Cimori mas memang borbannya square ini ya dari awal ya iya square nah karena ini expired film akhirnya tipis banget ya ini akhirnya leak kan ada beberapa yang leak atas bawah itu malah bagus malah bagus ini kalau menurut saya asing-asing nah ini ya ini karena saya juga beberapa ide saya itu multi expose semua mas nah ini kebetulan dilihat disini ada satu mata kan ya nah itu dari tanaman saya mau tet anak saya juga akhirnya kelihatan itu matanya next jadi ini apa namanya ya semacam memvisualisasikan imajinasi masa kecil atau apa atau seperti apa kira-kira sebenarnya memvisualisasikan imajinasi saya yang mistis sih mas ya dengan dengan sekeliling saya ini akhirnya saya membuatnya dengan film expired itu dan multi exposure semua saya buatnya seperti itu oke next last wah asik ada wajah ini juga multi expose exposure nah ini kebetulan mutret tanah saya next nah ini saya mutret ke rumah ya ini ini juga masih ongoing project tapi kita harus cari filmnya karena beberapa film pasti yang expired juga harus dicari lagi seperti itu mas nah yang terakhir ini proses digitalisasinya gimana mbak nanti di scan mas di scan untuk filmnya di scan nah karena filmnya expired jadi hasilnya seperti ini ya tipis terus tidak butuh untuk diolah lagi secara digital sudah sudah saya olah hanya di kontrasnya aja mas sedikit-sedikit tapi tidak mengurangi fotonya ya seperti itu nah ini terakhir saya sharing tentang personal project saya yang saat ini kita semua sedang di rumah saja kebetulan saya melakukan participatory photo project dengan anak saya umur 8 tahun ya dan saya merasa ini penting untuk saya ini penting untuk anak saya karena merupakan histori ya atau sejarah kami nantinya ketika ini misalnya sudah sudah selesai seperti itu jadi kami mengingat-ingat lagi bagaimana hari-hari isolasi sendiri di rumah seperti itu dengan kita mengencourage saya saya mengencourage anak saya dengan dia banyak mengalami kebosanan seperti itu ya meskipun berulang kali kita berada di beberapa wilayah di situ-situ aja tapi setidaknya dia masih merasa nyaman gitu mas seperti itu ini di sekitar rumah ini lagi berjemur di halaman belakang nah ini kebetulan suami saya wartawan juga mas jadi setiap hari tetap harus keluar liputan seperti itu next nah ini sesi sesi kelas online ya biasa dilakukan sama anak saya jadi anak sampean ya biasa dilakukan ketika Senin sampai Jumat pasti selalu berbicara dengan wali kelasnya gitu ada kalanya dia rindu banget sama sekolah kan mas ya jadi akhirnya pengen ketemu sama teman-teman ya kan nah dia ceria juga akhirnya kadang-kadang happy juga ketemu teman-temannya di laptop aja gitu misalnya di kelas online seperti itu next nah ini waktu-waktu dia bermain terus untuk proses pemilihan fotonya bagaimana Mbak santinya kalau ini mau rencana untuk dibikin sebuah buku foto kalau kita mau mengkurasi sendiri itu pun sebenarnya gak apa-apa ya mas kalau kita memiliki kemampuan untuk itu ya ya mungkin sepertinya dibahas juga oleh ini Pak Bambang Asri ini bagaimana itu Mas ya bahwa untuk mengkurasi diri sendiri sebetulnya dimungkinkan sebetulnya dimungkinkan sebetulnya tapi terhadap kan cara pandang kita dengan cara pandang orang lain berbeda dan kita sebenarnya ingin membuat cerita yang seperti apa lalu impactnya seperti apa lalu kan kalau misalnya dengan orang lain kita akan mendapatkan input-input lain misalnya foto-fotonya ada yang kurang atau misalnya memang perlu diberikan teks-teks nah ini dia membuat sarang burung nih sebenarnya dia mengundang mengundang burung pokoknya aku mau bikin sarang burung ya mah katanya gitu oke deh ini tugas sekolah atau bagaimana ini bukan jadi dia kadang-kadang main-main sendiri oh kreatif gitu ya oke oke seperti itu next nah ini semua dia sendiri mas yang buat jadi semua payung-payung dia buka akhirnya dia bilang udah mungkin dia dalam masa kebosanan yang benar-benar bosen banget akhirnya dia melakukan segala macam hal gitu supaya dia happy bermain seperti itu untuk yang proyek saat-saat masa corona ini apakah memang betul bertujuan untuk meningkatkan self-awareness gitu ya seperti yang tadi saya bilang mas sebenarnya ini untuk merekam merekam kesaharian kesaharian saya dan ini jadi merupakan bagian sejarah penting juga untuk kami ya ketika nanti kami melihat pandemi selesai gitu ya ini lihat ini sebenarnya persisnya seperti ini kayak gitu makanya saya bilang partisipator jadi kadang-kadang boleh gak saya moto disini boleh gak kayak gitu jadi saya tetap minta izin sama anaknya kayak gitu karena partisipatory kan saya tetap harus minta izin dia bersedia di foto atau enggak next nah ini tempat dia biasa belajar disini buku-bukunya semua tapi kadang semua dia belajar bermain semua disini ada satu tempat kecil gitu next ya hal-hal yang dilakukan nah ini ketika berjemur ya di halaman belakang nah jadi kita belajar gak hanya kelas online aja tapi saya berusaha menghadirkan misalnya memang dia lagi suka tentang planet akhirnya saya buka di youtube ya kita berikan beberapa apa link-link pembelajaran link-link pembelajaran yang lain supaya dia tetap exciting gitu ya mas supaya tetap merasa jadi homeschooling gitu ya iya seperti homeschooling seperti itu next nah ini dia senang banget sama dinosaurus jadi dia bermain-main di belakang ya ini ketika si rumputnya belum dibersihkan terus menurut dari Mbak De ya nih kembali gak masalah dokumentari proyek kira-kira nih kira-kira dokumentari proyek yang berjenis apakah yang bisa mempunyai impact baik itu ke internal maupun eksternal dokumentari proyek itu yang sifatnya seperti apa katalah ngebahas mengenai apa namanya daily life atau dokumentari proyek modret mengenai yang temanya tentang bumbu dapur kata-kata lah yang menurut Mbak De ya sendiri sekiranya impactnya itu mungkin 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 akan akan efektif untuk mempengaruhi eksternal maupun internal sampai kira-kira rata-rata temanya seperti apa untuk saya atau untuk teman-teman dua-duanya jadi untuk Mbak sendiri juga mungkin juga berpengaruh ke luar rata-rata yang menurut pengamatan Mbak De sendiri semua itu oh ya misalnya misalnya bisa untuk self-healing ya mas ya self-healing disini kalau misalnya saya sebetulnya ada untuk saya pribadi self-healing saya misalnya memakai anak saya ya kebetulan dulu waktu saya proses sebagai seorang ibu saya mengalami baby blues nah di dalam baby blues ini saya membuat proyek itu membuat proyek tentang tentang diri saya gitu ya dan anak saya nah tapi belum belum saya share ya nah ketika kita membuat ketika kita membuat post-oproyek misalnya tentang self-healing apa yang ingin kita sampaikan ke masyarakat misalnya seperti itu oh kalau baby blues ternyata bisa jadi kan fotografi itu tidak hanya dipakai sebagai visual saja ya tapi bisa juga dipakai sebagai media healing seperti itu nah untuk ibu-ibu misalnya ibu-ibu yang mengalami baby blues dengan misalnya melihat foto saya misalnya mereka akhirnya bisa juga lebih terpuga gitu ya lebih terbuka lalu bisa juga membuat proyek mereka sendiri gitu bagaimana caranya mereka menghiling diri mereka seperti itu bisa tadi itu kembali ke area nya Dorotileng ya Dorotileng kan jadi favoritnya Mbak dia sendiri tips mungkin yang bisa kita pakai untuk bisa membuat sebuah karya monumental itu patokannya kira-kira apakah yang sangat personal banget ataukah yang betul-betul kita itu memasukkan isu-isu sosial yang lagi trend ya kira-kira bagaimana untuk bisa lebih efektif yang untuk monumental banget mas seandainya kalau kita dihadapkan satu pilihan oke bikin documentary proyek tapi yang monumental nah kira-kira ini menurut Mbak dia sendiri sarannya itu kita lebih lebih memperhatikan isu sosial yang lagi aktual atau kita lebih mempertimbangkan keinginan pribadi kira-kira semua tergantung kepada kita sebenarnya mas kalau menurut saya jadi ada yang melihat sisi self itu penting ada juga yang melihat sisi isu-isu sosial itu penting ya ya mungkin isu sosial lebih populer ya mas dibandingkan dengan isu-isu private tapi kan dengan kita membuat personal proyek yang sisi-sisi private itu sebetulnya emosi yang kita sampaikan ke orang lain gitu maksud saya ini privacy saya misalnya saya memberikan foto-foto saya di rumah sebenarnya ini kalau saya nggak kenal saya nggak akan kasih tahu ke orang itu kan ya seperti apa ya tapi karena ini personal proyek saya dan saya ingin membagikan ke teman-teman semua akhirnya saya men-share itu seperti itu nah sama halnya dengan isu-isu sosial sebetulnya misalnya migran atau isu-isu sosial yang lain-lain yang banyak sekali ya itu sebenarnya bisa juga dibuat jadi bisa saja dengan isu self yang monumental yang sempat di workshop kemarin bagaimana yang sempat kita workshop di Sulu kemarin yang selfie itu itu bisa juga maksud saya gini loh itu kan self-portrait self-portrait selfie kita lihat isu-isu yang sekarang saya tetap melihat mungkin bagi orang itu nggak penting tapi bagi kita akhirnya itu merupakan sesuatu yang penting makanya saya tadi memberitahukan ya kalau karena saya pendekatannya dokumentari sebentar nah sesuai dengan the documentary photography itu memberitahukan sesuatu yang penting tentang dunia kita dan dalam contoh yang terbaik membuat kita berkikir tentang dunia dengan cara baru jadi menurut saya kalau misalnya kita membuat personal project tentang apapun itu isunya ketika kita membuat tentang keberagaman tentang self tentang isu sosial tentang isu budaya atau apapun kalau kita bisa memperlihatkan dengan sisi yang berbeda dengan orang lain itu juga merupakan sebuah pengetahuan mas pengetahuan ini sama saja dengan begini apakah Mbak dia percaya bahwa documentary project itu bisa mempunyai satu peran untuk merupakan persepsi masyarakat impactnya untuk impactnya ya iya iya seharusnya sih iya untuk impactnya kan akhirnya nanti kita akan menulis di bagian esai foto project kita sebenarnya kita ingin mengukurkan tentang apa mengapa project ini penting seperti tadi yang saya sudah beritahukan terus apa impactnya kepada diri kita atau kepada orang lain seperti itu akhirnya kembali ke situ lagi seperti itu atau Mas Dodi mungkin bisa untuk detik ini kira-kira menurut Mbak Mbak Dea apakah documentary project ini perlu gak dipunyai oleh setiap fotografer semua kembali ke fotografernya karena kan kenali diri kita ya sebenarnya kita lebih senang antusias ke pendekatan yang seperti apa misalnya ada yang senang food misalnya dia bisa bikin personal project sendiri tentang food tentang food tetapi lebih misalnya pendekatannya dokumenter jadi akhirnya dia membuat sebuah foto project tentang pangan misalnya kayak gitu nah kayak gitu sih Mas jadi tergantung antusias teman-teman sebenarnya pendekatannya mau seperti apa nah ini yang terakhir saya 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 membuat foto potret anak saya ketika dia melakukan UKK ujian kenaikan kelas jadi ini sebagai histori juga jadi setelah jadi ketika UKK kan online ya Mas ya online lalu setelah itu dan harus pakai baju seragam UKK itu dan harus difoto akhirnya saya bilang ayo kita harus foto nih ini sebagai pengingat kita nanti kamu ujian kenaikan kelas itu ternyata gak di sekolah dan pakai seragam akhirnya di rumah gitu nah akhirnya saya foto seperti itu next 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 mas proses kegiatannya Putri Mbak ini kalau di ekspor mungkin akan lebih lebih menarik mungkin ya dari bangun tidur kembali tidur lagi malam itu mungkin akan lebih asik ya iya Mas tapi ya saya kemarin memilih-milih fotonya yang bisa menceritakan kegiatan di rumah aja sih seperti apa yang kemarin yang tadi saya berikan terus untuk proses pemilihan foto Mbak ini kembali ke masalah dokumentari begini dari Mbak Dia sendiri untuk proses memilih foto ini ada tips gak buat kami kira-kira yang lebih efektif untuk menentukan supaya cerita ini gak melebar itu seperti apa apakah pakai apa kumus yang di awal tadi di FAT atau bagaimana iya itu Mas pakai storyboard kita harus punya sistem sendiri di dalam diri kita jadi harus kita tentukan sederhana aja kita tulis misalnya oh ya foto pagi foto siang seperti apa gitu kan terus setelah itu foto malam setelah itu detail-detailnya kita tulis misalnya kayak gitu untuk timeline Mbak kalau timeline begini ini kira-kira yang perlu diperhatikan adalah timeline kejadian atau timeline mengenai proses berlangsungnya berapa lama dokumentari proyek dokumentari proyek itu bisa long term proyek mas bisa bisa ya kalau misalnya kalau misalnya apa memang fotografi yang merasa itu cukup misalnya sebulan dua bulan cukup oke itu apakah mereka apakah sudah mendapatkan masukan yang lengkap ya gak apa-apa tapi kalau misalnya memang merasa kurang ya bisa bertonton dan bisa jadi menuju ke long term proyek gitu kan mas seperti itu saran Mbak Dia sendiri dalam proyek satu proyek itu fotonya kira-kira bisa nyampur gak antara full color dengan bagian white atau disatukan bisa makan saja kira-kira semua tergantung ke fotografer ya mas saya akhirnya kan kembali ke konsep juga iya betul kalau misalnya memang kita mau bikin foto black and white banyak fotografer fotografer di luar juga yang mengkombinasikan foto dewe dan color gitu di dalam buku fotonya misalnya seperti itu apakah untuk mencampur mencampur itu akan mempunyai satu pengaruh terhadap efektivitas penyampaian maksud dari dokumentari maksudnya bukan untuk buku foto ya maksudnya untuk foto dokumentari ya sekedar mempercantik isinya saja atau bagaimana enggak sih mas kalau saya black and white kan lebih ke kedalaman fotonya kalau saya black and white kalau yang warna juga memiliki kedalaman yang lain pastikan perspektif yang lain jadi kita bisa pilih maksud saya gini tadi saya kira black and white dengan warna itu bisa digabung memang bisa digabung kalau misalnya untuk buku foto tapi kalau misalnya untuk penyajian kan lebih enak kita lihatnya kalau udah black and white ya black and white semua kayak gitu kan atau yang warna warna semua oke 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 iap Pak Julius saya open mic silahkan nanya monggo waduh terima kasih Pak Jodi kaget saya yuk jangan kaget jangan kaget habis buka puasa aku kaget silahkan oke selamat malam Mbak Dia selamat malam saya tertarik tadi tentang personal project dokumentari yang saya paling suka itu yang pakai kamera polga polga itu memang eksperimental banget sebetulnya ada sesuatu yang tidak terduga ya kan udah kameranya kamera kalau banyak orang bilang bukan mainan kamera gagal itu sebenarnya kan sampai kamera gagal produk kamera gagal beneran kamera gagal tapi karena gagalnya itu menghasilkan sesuatu yang tidak terduga nah itu kalau dianya disitu terus dari sisi Mbak Ulganya sendiri suka yang mistis tadi jadi kayak jadinya punya ruh lagi jadinya menurut saya kalau dikembangkan usul yang itu aja oke baik nah cuma saya mau tanya kalau proyek proyek personal proyek ini ya itu cara publisnya itu enaknya gimana selain buku-buku gitu selama ini Mbak idea menyajikan ke publik itu seperti apa atau belum saya baru menyajikannya saya mengirim ke beberapa misalnya yang foto tadi yang Bapak lihat di Bapak lihat tadi yang untuk Holga kan Bapak suka itu ya itu sudah masuk ke heterogenik di Instagram sudah dipilih jadi dia semacam platform untuk dokumentari fotografer gitu jadi namanya heterogenik sebentar foto itu sudah masuk Pak jadi kebetulan yang platformnya di di apa pendirinya itu Yopi Peter ya dari Yusni Ajis jadi Yopi Peter menghubungi saya untuk mengirimkan foto itu akhirnya dipublish disitu nah kita bisa mengirimkan ke platform-platform lainnya Pak misalnya Bapak misalnya tahu platform tentang dokumentari Bapak bisa kirim atau yang sekarang tentang COVID misalnya kita pasti banyak banget nih platform-platform yang website atau yang di Instagram itu tentang COVID ya Pak ya nah kita bisa kirim proyek kita disana lalu dipublish disana kalau misalnya kita belum bisa membuat buku foto seperti itu Pak jadi intinya personal project dengan konsep konsep private bukan private istilahnya apa ya di spesial istilahnya itu juga bisa gitu misalnya saya itu kan bisa membuka makanan jadi gak harus kita mengikuti proyek tapi kita punya sendiri itu bisa dipaktis gitu yang membuka wawasan jadi nanti Bapak bisa buat personal project sendiri misalnya Bapak antusiasnya dimana seperti itu sudah sudah Mbak saya kalau saya sih tukang narsis jajinya semuanya personal project oke thank you Pak Yulio oke saya ke pertanyaannya yang ada di kolom chat ini menarik sekali ini ini dari Mas Fadoli izinanya Mbak Dia dalam presentasi foto pada personal project apakah foto harus disusun secara chronological time sesuai dengan waktu terima kasih enggak juga sih Mas jadi bisa random ajak bisa random ajak tapi kan kita tetap kembali ke sequencing sequencing kita melihat foto bukan lagi bukan sorry about Mas sequencingnya kan kalau sorry about kan kita penataan untuk penataan untuk kita gak bleber ya kemana-mana kalau sequencing itu kita melihat foto nah itulah fungsi visual literasi atau ya itulah banyaknya kita melihat fotografer-fotografer lain gitu kan terus melihat buku-buku foto seperti itu bagaimana terus atau kita bisa ikut semacam apa workshop tentang buku foto ya jadi kita akhirnya tahu tentang sequencing mengurutkan waktu oh iya mengurutkan foto-foto itu gitu tapi semuanya sebenarnya bebas sih Mas kita mau mengambil yang seperti apa kayak gitu oke siap begitu Mas Fatuli terus kemudian dari Mas Johnny Teguh ini salah satu kit kita apakah personal project itu bisa dilakukan dengan cara ngumpulin karya fotografi kita yang telah lalu artinya tema yang dipilih dan storyboard itu kita buat dan dibatasi kemudian kita milih foto-foto dari koleksi lama kira-kira gimana boleh Pak itu kalau misalnya masih relevan ya kan relevan terus masih bisa itu bisa dan kalau misalnya Bapak itu punya konsep ya konsep yang mendasar itu lalu akhirnya kan dibikin ide ide besarnya apa lalu nanti dibikin lagi konsepnya seperti apa kayak gitu oke oke siap thank you gitu Pak Johnny ini dari Mas Agus Nonot Subrianto Jogja Mbak Diyah dalam dokumentari project sejauh mana Mbak Diyah itu men-setting atau staging subjek fotonya nggak terlalu banyak sih untuk men-setting-men-setting gitu ya kalau untuk dokumentari saya langsung di tempatnya aja sih Mas ini dokumentari ini kan sangat 11-12 dengan jurnalisme jadi di situ ada semacam timeline ada semacam objektivitas jadi seberapa jauhkah sih Mbak Diyah itu perlu untuk men-setting itu atau tidak itu kira-kira perlu nggak men-setting itu menurut saya sih nggak perlu ya karena sesuai dengan alur aja ya sesuai dengan alur kecuali kita memang membutuhkan apa time karena kan akhirnya time itu kan penting sekali ya Mas Diyah nah itulah itulah akhirnya kita harusnya tidak perlu men-setting karena kita sudah melihat timenya itu seperti itu oke siap waktu sudah pukul 22 Mbak kira-kira ada satu konklusi mungkin oh ini ada Pak Irwandi ada Bapak Bapak dari isi Jogja ini saya open mic dulu monitor Pak Irwandi ya APL-nya jangan habis selamat malam Mas Irwandi terima kasih sudah bergabung ya Mas ini APL sudah saya isi ini APL-nya kompeten deh pokoknya Maga-maga Mas Irwandi silahkan mungkin gabung ya Maga-maga silahkan apa ya pertama saya asik ya melihat forum ini cair sekali dan sangat terbuka dengan berbagai kemungkinan betul kalau saya boleh komentar sedikit dari personal projectnya dia ini visual oke jadi sadar tidak sadar visual literasinya sudah main jadi pertanyaan kita itu kan banyak jadi saya mungkin menyimak beberapa misalnya Mas Dodi sendiri misalnya kepada impact lalu dan lain-lain saya agak lupa tapi begini bagaimana ya kita itu punya kesadaran kita semua sebagai fotografer itu kesadaran akan infrastruktur dari kita bisa mencangkuk dari infrastruktur seni rupa sudah ada kurator sudah ada galeri sudah ada kolektor dan lain sebagainya sehingga keunikan medium ini itu bisa terdistribusikan itu kan yang menjadi PR kita sebenarnya bahwa style dalam mengungkapkan sesuatu kalau kita melihat fotografi ini sebagai bahasa sudah sangat kaya kita tidak kalah sama negara-negara yang merupakan asal dari fotografi cuma kita secara kolektif ini juga kadang-kadang harus perlu pragmatis artinya ketika kita membuat ini ini mau kemana ini media ini supaya bisa terus langgep tapi di sisi lain sebagai satu apa bahwa fotografi ini sebagai medium budaya ini sudah jalan bahwa ini kan Dea ini sebagai orang yang peduli sosial dan juga orang yang suka mendiarikan dirinya melalui fotografi ini sudah kelihatan itu kan bentuk dari apa fotografi sebagai visual diari ya mas ya dan kebetulan dulu suka kamar gelap jadi suka gelap-gelapan ya menarik ini kalau kita kita pikirkan bareng-bareng betul ya suatu saat nanti saya pengen Mas Irwanti ini naik nih jangan ketawa mas ini tak gilir ini sepoknya amin amin ya sepoknya nanti deh tunggu kabar dari saya oke thank you Pak Irwanti sukses ya Dea ya terima kasih siap-siap makasih thank you oke ini waktu sudah pukul 22 pembahasan Mbak Dea nanti akan bisa saudara semua peroleh di grup akan saya share juga apapun yang disampaikan malam ini semoga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dengan 23 partisipan yang hadir malam ini semoga tetap semangat menjaga diri baik-baik karena masa pandemi belum selesai oh ya thank you Mas Rinda yang sudah bersedia hadir Mbak Teh Gustana Diuska Mas Bima Sakti Mas Bima Sakti Mas Bima Tahu Lumajang Kang Deni yang masih setia sejak awal sampai detik ini mau berakhir saya Dodi Setiawan dibantu oleh teman-teman gatekeeper Mas Rizmi Mas Rizki Mas Joni dan Mas Rizal mengucapkan sangat-sangat terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga Mbak Dia yang sudah berkenan untuk membagikan ide-ide pemikirannya semoga tetap semangat saya Rodi Setiawan saya ucapkan selamat malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih semua terima kasih Sampai jumpa